Kota Bandung Kota Bandung memperlakukan penutupan sejumlah ruas jalan di Kota Bandung mulai Jumat pagi. Hal tersebut sebagai langkah meminimalisir masyarakat saat pandemi COVID-19 belum meredak. Ruas jalan yang mengalami penutupan yakni Jalan Asia Afrika, Jalan Tamblong, Jalan Otista, Jalan Sunia Raja, Jalan Purna Warman, Jalan Riau, dan Jalan Merdeka, Jalan Aceh. Penutupan ruas jalan dilakukan per 2 jam mulai dari pukul 9 pagi hingga 11, pukul 2 siang hingga pukul 4 sore, serta pukul 10 malam hingga 6 pagi. Wali Kota Bandung Odet M. Daniel mengatakan penutupan ruas jalan tersebut sebagai bentuk respon cepat tanggap karena adanya peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Kota Bandung. Ya, yang untuk mana dilaksanakan per 2 jam ya, jam 8 sampai jam 11, jam 14 sampai jam 16, dan jam 22 sampai nanti malam sampai jam 6. Nah, beberapa persihan sudah itu. Ini program dalam rangka kita ingin mengingatkan baga Bandung dan mungkin orang-orang yang mau masuk ke Bandung juga bahwa pandemi ini masih ada. Nah, kita mengingatkan, saya mengingatkan ya, dengan adanya buka turut jalan ini, sebagaimana terdasarkan dulu waktu PSBB, itu juga efektif. Maka saya atas saran daripada Pak Kapolres Tabes dan dari Pak Dandi, dari TNI juga, Alhamdulillah ya, kita mampu ini. Mudah-mudahan apa yang kita lihat hari ini bisa dimengerti oleh masyarakat Kota Bandung. Sementara itu, Kapolres Tabes Bandung, Kombes Polisi Ulung Sampurnajaya menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari aktivitas di luar rumah yang dinilai tidak penting serta menghindari kerumunan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Kota Bandung. Saat, hindari berkerumun dan keluar lagi. Ya, kalau tidak penting, ya jangan keluar rumah. Hindari, keluar rumah dulu. Kalau tidak penting, untuk menekan angka penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Karena di Kota Bandung, bagaimanapun dapat imbasnya dari peningkatan COVID-19 itu dan terbukti pada saat, sebulan yang lalu pada saat weekend, setiap habis weekend itu dua hari kemudian Bandung itu naik. Oleh karenanya, pemerintah dalam halnya Pak Wali Kota dan orang pindah melaksanakan kegiatannya untuk menekan penyebaran dari virus itu sendiri. Adapun dilaksanakan dengan buka tutup jalan. Bukan dengan tutup jalan, tapi buka tutup. Artinya buka tutup itu, pada saat pagi hari itu, orang-orang sudah pada masuk pada saat kerja. Setelah masuk kerja, baru kita tutup jam 8. Untuk menghindari kerumunan jam 8 sampai jam 11. Jam 11 itu pasti orang kerja atau mencari ini, pasti dia akan masuk sini lagi, kita buka lagi pada saat makan siang. Kemudian jam 2 kita tutup lagi. Artinya untuk menekan atau mencegah orang berkerumun. Selain itu, pihak kepolisian pun menghimbau pengendara roda 2 dan 4 termasuk pesepeda untuk tidak melintas di ruas jalan yang ditutup. Yuwana Kurniawan, Bandung TV